PJS Gubernur Jambi didampingi Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharan Provinsi Jambi, serahkan daftar isian pelaksanaan atau DIPA dan daftar alokasi transfer daerah dan dana desa atau TKDD di tahun anggaran 2021 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis pagi. 10 Kepala Satuan Kerja menerima DIPA secara simbolis mewakili unsur Forkompimda, unsur Kantor Pusat Kementerian Lembaga, dan unsur Kantor Daerah Kementerian Lembaga. Selain itu juga diserahkan secara simbolis daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 kepada sekretaris daerah yang mewakili pemerintah Provinsi Jambi dan wali kota Jambi. Ini akan difokuskan pada empat hal. Pertama, untuk sektor kesehatan. Ini masih berlanjut kita untuk menangani COVID-19 dengan penekanan nanti pada vaksinasi. Kemudian yang kedua, untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat rentan dan masyarakat miskin, perlindungan sosial. Yang ketiga, untuk pemulihan ekonomi, terutama untuk sektor UMKM dan sektor usaha. Dan yang terakhir, mendorong untuk reformasi terhadap pelaksanaan bidang pendidikan kesehatan. Di Pasatuan Kerja Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi TKDD, merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para kuasa pengguna anggaran dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN tahun anggaran 2021 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu, meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Alokasi belanja Kementerian Lembaga untuk Provinsi Jambi dalam bentuk DIPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp7,16 triliun dan dana transfer sebesar Rp13,62 triliun. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus ditingkatkan termasuk dengan akademisi, juga dengan saat-saat lain yang memang terkait khususnya untuk pemulihan ekonomi nasional di pemulihan ekonomi Jambi. Penyerahan DIPA kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penyerahan tahun ini dilakukan secara simbolis kepada beberapa kepala daerah dan kepala satuan kerja, maupun secara virtual kepada seluruh pimpinan Satker Kementerian Lembaga dan Daerah. Hal ini salah satu upaya menunjukkan bahwa Indonesia tetap produktif meski di masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!